Penjabat Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi melantik tiga pejabat fungsional yang akan bertugas di bagian pengadaan barang dan jasa. Penjabat Wali Kota Jambi Seri Purwaningsi melantik tiga pejabat fungsional yang akan bertugas di bagian pengadaan barang dan jasa Kota Jambi, bertempat di Aula BKPS DMD Kamis 2 Mei 2024. Menurut Seri Purwaningsi, ketiga pejabat fungsional yang baru dilantik telah melalui proses panjang yang melibatkan persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sejak Januari lalu. Tugas mereka adalah mengawal dan mengikuti proses pengadaan barang dan jasa di Kota Jambi. Seri Purwaningsi juga berpesan kepada ketiga jahat agar tetap amanah dan bersungguh-sungguh dalam mengemban kewajiban yang telah dipercayakan kepada mereka. Seri juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan pengetahuan dalam menjalankan tugas mereka. Seri Purwaningsi meminta kepada para pejabat fungsional tersebut untuk selalu menjaga integritas dan loyalitas, serta terus meningkatkan kemampuan dalam mengawal keberadaan barang dan jasa di Kota Jambi. Alhamdulillah kita baru selesai melakukan percara perhantikan 3 orang pejabat fungsional yang akan berdugas di bagian KKP Puji, pengadaan barang jasa Kota Jambi. Pistara personal tersebut, yang dua itu fungsional muda, yang satu fungsional pertama. Kalau disetarakan dengan struktural, yang muda itu sama dengan eselonkabnya. Nah yang pertama itu di jabat katarang setahunnya. Ketiga pejabat tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri, ada persetujuan teknis dari BKN, dan sudah ada persetujuan juga dari LKTP. Jadi prosesnya lumayan panjang dari Januari yang lalu, dan Alhamdulillah hari ini sudah selesai semuanya, dan kita lantik tiga orang pejabat fungsional yang tadinya ada di dalam kataran struktural. Pelantikan ketiga pejabat fungsional tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kota Jambi, serta mendorong terciptanya lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas.